Halo guys, kita lagi ada di Tol Kayangan Suwanting nih. Di sini ada bangunan baru, yang dulu kita pas kesini belum ada. Untuk keseruannya, yuk ikutin kita yuk. Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi di KNDP Channel. Di video kali ini kita mau otw ke Tol Kayangan Suwanting lagi nih teman-teman. Kita mulai perjalanan dari sini ya, ini jalan masuk ke Tol Kayangan. Sekarang sudah ada gapura bertuliskan Tol Kayangan, kalau dulu waktu kita kesana belum ada. Untuk teman-teman yang mau nonton rute perjalanan lengkap menuju kesini, kalian bisa tonton di video kita yang ini ya. Dari jalan utama sampai ke lokasi berjarak 2 km. Kondisi jalannya juga masih sama ya seperti di video kita sebelumnya. Gak begitu banyak perubahan. Cuma sekarang ada lebih banyak warung kopi di pinggir jalan. Kalau dulu kita kesininya pas sore hari, pas cuacanya bertabut. Kalau sekarang kita kesini pas pagi banget, cuacanya lumayan cerah. Ternyata viewnya keren banget nih, udaranya juga sejuk banget. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi Tol Kayangan. Di sini ada banyak banget perubahan ya teman-teman. Yang paling keren tuh sekarang ada gapura yang berbentuk seperti kestel. Seolah-olah ini menjadi gerbang masuk ke negeri Kayangan. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau dulu spot foto paling rame, di sini nih teman-teman. Tempat ini dulu sempat viral. Sebenarnya ini cuma jalan kampung, tapi karena viewnya bagus, jadi banyak wisatawan yang kesini. Di nama kantol kayangan karena kanan kirinya jurang. Kalau pas berkabut, jalannya seperti jalan di atas awan. Nah, sekarang posisi kita ada di depan gapura. Bangunan ini dulu belum ada. Tempat parkir sekarang juga tambah luas nih. Sekarang kita coba naik ke atas yuk. Untuk harga tiket masuknya Rp20.000 nih per orang. Tapi kemarin masih promo, diskon 50%. Jadi per orang cukup bayar Rp10.000 saja. Dari atas ini keren banget loh teman-teman viewnya. Kita bisa lihat kegunungan. Ini ada Merbabu, Merapi, Terus kita lihat Sumbing Sindoro. Dan view pemandangan yang indah banget nih guys. Itu juga ada rest area kalau misalnya pada lapar, belum sarapan, bisa langsung gas di situ teman-teman. Rekomendasi kesini sih pagi banget kayak gini. Tidak begitu banyak orang. Jadi kalau mau foto-foto masih bebas teman-teman. Kalau sore kemungkinan juga bagus. Karena disini ada led-led lampunya. View dari sini itu keren banget teman-teman. Selain gak pura, bangunan ini juga berfungsi sebagai gadu pandang. Buat spot foto juga keren banget loh. Kalau dulu cuma sekedar jalan kampung. Sekarang tempat ini sudah dikelola menjadi lebih bagus lagi. Sekarang tempat ini konsepnya menjadi negeri kayangan atau negeri dongeng. Kita kesini pas pagi banget ya, sekitar jam 7. Pas cuacanya cerah banget. Kalau pagi gak begitu dingin. Pas cuacanya cerah banget. Pas cuacanya cerah banget. Kalau dulu di sepanjang jalan cor itu banyak banget pedagang. Kalau sekarang sudah gak ada, sekarang sudah tertata rapi. Jadi para pedagang lokasinya di dekat tempat parkir. Ini tampak belakang gapuranya belum jadi 100%. Di sini juga ada area buat camping ya. Cocok banget nih buat teman-teman yang hobi camper fun. Ada fasilitas listrik dan deket dengan toilet dan musola. Ada fasilitas listrik. Tidak. 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 Di sini mau dibuat taman nih teman-teman Konsepnya seperti di negeri kayangan Ada patung berbentuk kuda sembrani di atas kolam Kalau sudah jadi pasti keren banget nih teman-teman Oke sekian dulu videonya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton